KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG atau KOSGORO Berdiri pada tanggal 10 November 1957 Atas prakarsa Mayor General Mas Isman Tujuannya adalah mengawal kemerdekaan yang telah direbut dari penjajah dengan kekuatan pemuda Demi mencapai tujuan tersebut, Mas Isman menelurkan buah pikir bernama Tridharma Kosgoro Yaitu pengabdian, rakyatan, dan solidaritas Tridharma ini menjadi pedoman perjuangan Kosgoro dalam mengawal jalannya Indonesia Merdeka Yang membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Membesarkan Kosgoro adalah membesarkan jiwa rakyat Memperjuangkan Kosgoro adalah memperjuangkan bangsa dan negara Untuk itulah, Kosgoro memutuskan menjadi satu dari tiga organisasi pendiri sekbergolongan karya atau Golkar Yang kelak berubah menjadi partai Golkar Bersama Golkar, Kosgoro mengawal pembangunan bangsa Memperluas jaringan ke seluruh Nusantara Dengan etos kader-kader militannya Kosgoro mampu menjangkau tempat paling terpencil di negeri ini Guna merajut satu semangat yang sama Membangun masa depan Indonesia Kondisi ekonomi Indonesia yang buruk pada tahun 1997 Membawa gejolak yang berujung reformasi 1998 Apakah Kosgoro tak mendukung reformasi seperti kerap dikemborkan para pembencinya? Salah besar Kosgoro adalah milik rakyat dan selalu berada di sisi kepentingan rakyat Termasuk memperjuangkan demokrasi di negeri ini Di dalam kepemimpinan Pak Agung selaku Ketua Omong Kosgoro Kosgoro konsisten untuk menjaga keuntuhan daripada partai Golkar Saya tahu persis Perjalanan Kosgoro ini dibawa kepemimpinan Mas Agung Itu memang kadang-kadang mengalami pasang surut Tapi satu hal yang saya anggap positif dari Pak Agung ini adalah kepemimpinan Kepemimpinan beliau mengendalikan Kosgoro di 3,3 produksi ini Terutama ketika Golkar mengalami perpecahan Kosgoro kan harus bersikap Saya akan tidak tahu bahwa Golkar ini kan dilahirkan oleh Kosgoro Pada Mubes ke-8 Kosgoro tahun 2000 Adu kepentingan antara kelompok yang ingin mempertahankan sejarah Kosgoro Sebagai organisasi pendiri Golkar Dengan yang tak ingin terjadi Akibatnya adalah perpecahan internal Saat itu hubu yang ingin menghapus sejarah panjang Kosgoro Sebagai pendiri Golkar Sangat kuat Tapi tak menyurutkan nyali seorang kader unggulan bernama Agung Laksono Ia menolak penghapusan sejarah tersebut Saat itu Agung Laksono tampil sebagai penyambung tali sejarah Kosgoro Dan merekatkan kembali wadah yang sempat terbelah Ia menjadi ketua umum PPK Kosgoro pada tahun 2000 Bagi Agung Laksono hanya ada satu Kosgoro Yakni Kosgoro yang mendirikan Golkar Dan mewariskan pemikiran Mas Isman Keteguhan Agung Laksono bukan hal yang mudah Namun Agung Laksono mampu mempertahankan wadah yang terbelah Hingga kemudian terdeklarasilah Kosgoro 1957 Sebagai organisasi yang melanjutkan sejarah masa lalu Dan semangat Mas Isman Tahun demi tahun berjalan Kosgoro 1957 bangkit dan kembali besar Kosgoro 1957 kembali mengawal langkah Partai Golkar Membangun negeri dan bersolidaritas dengan rakyat Keberhasilan Kosgoro 1957 tak lepas dari peran besar Agung Laksono Sebagai ketua umum yang menjabat sampai saat ini Ia tak meninggalkan organisasi dalam kondisi apapun Sebaliknya Agung Laksono mengambil langkah sosial dan politik secara taktis Untuk membuat Kosgoro 1957 semakin berkibar Beliau orang punya profesional Tepat waktu, disiplin, berpikir positif Dan berorientasi kemajuan IBK ini selalu mendapat perhatian khusus dari beliau Supaya ditingkatkan proses belajar mengajarnya Ditingkatkan sarana-prasarananya Ditingkatkan kompetensi lulusannya Agung Laksono adalah orang yang memiliki idealisme Tetapi tidak hanya idealisme buta Memiliki realisme-realisme kehidupan Yang langsung dipadu dengan objektivitas melihat masa depan Kita butuh Agung Laksono Mungkin bukan lagi Agung Laksono yang sekarang Agung Laksono mudah-mudah Yang bisa mengantarkan negeri, bangsa, rakyat Kosgoro maupun apapun Yang besok bisa lebih baik berkontribusi Hadirnya negara, bangsa yang memiliki moralitas tinggi Ia tahu bahwa Jokowi Jokowi adalah pilihan rakyat yang berasal dari rakyat Pilihan yang sesuai dengan Tridharma Kosgoro 1957 Pilihan Agung Laksono terbukti benar Jokowi menang dengan suara mayoritas rakyat Menjadi harapan baru bagi Indonesia Dan pada akhirnya merangkul Golkar juga Membesarkan Kosgoro 1957 dan Golkar Sebagai organisasi dan partai yang dianggap penting oleh rezim Kebesaran ini berlanjut di pemilu 2019 Sekali lagi, Kosgoro 1957 memilih Jokowi Langkah taktis yang berbuah manis Jokowi menang sekali lagi Golkar Kokoh berada di dalam pemerintahan Untuk membangun negeri di bawah kepemimpinan Air Langga Hartarto Yang dalam proses pemilihannya pun didukung oleh Agung Laksono Sebelum itu, saat menjadi Menko Kesera Agung Laksono telah mengusulkan Mas Isman Sebagai pahlawan nasional Mengingat jasanya bagi kemerdekaan dan kehidupan masyarakat Setelah merdeka dengan mendirikan Kosgoro 1957 Tentu peranan Pak Agung Laksono tidaklah kecil Karena beliau memprakarsai kelahiran atau kehadiran Kosgoro 1957 Dan sekaligus memimpin kami Untuk tetap kita konsisten Berjuang Dan menyalurkan aspirasi politik kepada Parti Golkar Peran dan jasa Pak Agung Laksono untuk menjaga konsistensi Kosgoro 1957 Yang sampai hari ini Tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Parti Golkar Terlalu sesuatu yang sangat bernilai dan berharga Kini Agung Laksono telah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Jabatan strategis yang bisa turut memberi jalan Bagi Sumbangsih Kosgoro 1957 Untuk negara Namun, bagi Agung Laksono Dibutuhkan tenaga-tenaga baru dan pemikiran-pemikiran baru Agar Kosgoro 1957 Bisa terus menyumbang peran untuk bangsa Jalannya adalah melalui regenerasi kepada yang lebih muda Untuk itulah Dalam Muspimnas kali ini Agung Laksono akan memberi jalan bagi penerusnya Demi masa depan Kosgoro 1957 Demi masa depan Indonesia Segenap kadar Kosgoro 1957 Sudah selayaknya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Agung Laksono Jabatan boleh digantikan Tapi jasa selamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!